Halo halo halo, kembali lagi di channel Persipedia, channel yang membahas berita terbaru Persip Bandung. Sebelum ke pembahasan beritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Tak terpakai di era Luis Mila, winger Persip menggila di tangan Bojan Hodak. Persip Bandung berhasil memperpanjang tren kemenangannya di BRI Liga 1 musim ini usak membantai Persita Tangerang dengan 5 gol tanpa balas. Gol pertama tercipta bagi Persip pada menit ke-9. Berawal dari umpan Edo Febriansyah melalui tendangan sudut, bola diarahkan ke kotak penalti. David De Silva yang menyambut umpan dengan sundulan mengarah ke sisi kanan gawang Persita langsung menghujam gawang Persita. Persip tampil apik di hadapan ribuan bobotoh yang hadir di GBLA. Memasuki menit ke-40, Persip masih mendominasi serangan. Persip mencetak gol kedua pada menit ke-43 lewat Edo Febriansyah. Dari luar kotak penalti, tendangan Edo ke sisi kanan langsung menghujam gawang Randy Oscario. Hingga akhir babak pertama, skor 2-0 untuk keunggulan Persip tidak berubah. Babak kedua, Persip langsung menambah skor pada menit ke-48. Dari sisi kiri, Ciro Alves mengirim umpan datar ke kotak penalti. David De Silva menerima bola dengan sentuhan tipisnya bisa membuat bola masuk ke gawang Persita. Ketajaman David De Silva tampak kembali usai Persip mendatangkan Goran Paulic. Setelah sekian lama, akhirnya DDS kembali mencetak hat-trick usai mencetak gol di laga ini pada menit ke-50. Berawal dari Ciro Alves yang mengirim bola kepada Mark Klok dari sisi kanan, Klok melepaskan umpan ke depan gawang Persita. De Silva sukses memaksimalkan umpan tersebut dan tendangannya gagal dijangkau keeper Randy Oscario. Selain itu ada satu pemain yang munyicir pada laga ini. Sejak menit pertama, ia beberapa kali mengancam gawang Persita Tangerang. Pemain yang dimaksud ialah Freds Butuan. Ia hampir mencetak gol pada menit ke-73. Melakukan tusukan dari sisi kanan, tendangan Freds hanya melebar tipis dari gawang Persita. Usahanya pun membuahkan hasil ditambahan waktu babak kedua. Freds mencetak gol tepatnya di menit ke-92. Melalui aksi individunya, Freds memporak-porandakan lini pertahanan Persita. Mendapatkan bola liar dari kesalahan back Persita, Freds melepakan tendangan yang langsung menghujam gawang lon. Hingga akhir babak kedua, skor 5-0 untuk kemenangan Persib tidak berubah. Di tangan Bojan Hodak, Freds kembali menemukan ketajamannya. Berbeda saat Persib masih ditangani Luis Mila. Ia tampak tidak cocok dengan skema Luis Mila. Di mana pelatih asal Spanyol itu lebih banyak mempercayakan kepada rezal di Hanusa. Bojan Hodak pun mengapresiasi kinerja Freds butuhan pada laga tersebut. Para pemain Persib seolah saling melengkapi saat satu pemain sedang tidak dalam performanya, pemain lain mampu tampil gemilang menutupi kekurangan. Pada akhirnya, Persib bermain dengan kerja sama tim. Memang di beberapa laga Madinda bermain bagus, di beberapa laga Maklop bermain bagus, tadi David bermain bagus, Ciro dan Edo juga. Freds dan Arsan yang masuk sebagai pengganti juga bagus. Lalu, Beckham juga bermain bagus, semua pemain belakang bermain cukup bagus, keeper juga. Jadi, pada akhirnya ini suatu laga yang semuanya bermain bagus, tapi secara keseluruhan kami bermain bagus secara tim. Setiap laga selalu ada 2-3 pemain yang menonjol, tetapi itu selalu bergantian dan itu sangat penting bagi saya sebagai pelatih. Kami tidak ketergantungan pada satu pemain, katanya. Dengan kemenangan ini, Persib meroket ke posisi ketiga klasemen, sementara BRI Liga 1 musim ini menggeser Rans Nusantara dan PSIS Semarang. Peluang Maung Bandung menjuarai Liga 1 masih terbuka lebar. Sebab anak asu Bojan Hodak hanya terpaut 4 poin dari Borneo Football Club yang berada di puncak klasemen dan selisih 3 poin dari Madura United yang berada di posisi kedua. Dalam laga yang digelar minggu malam ini, Bojan Hodak-Hodak melihat Persita sedang dalam performa terburuknya. Hal itu berhasil dimanfaatkan anak-anak asuhnya mendulang gol sebanyak mungkin. Pertandingan yang bagus, skor 5-0 hasil yang bagus, dan saya tidak menduga Persita akan bermain begitu buruk. Biasanya kami kesulitan mencetak gol, tetapi kali ini seolah setiap tendangan yang dilakukan itu bisa menjadi peluang dan berbuah gol. Ujarnya, pelatih asal Kroasia itu mengapresiasi para pemainnya. Lini penyerangan bermain cukup apik dengan tipikal agresif, mulai dari Edo Febriyanza, juga pemain pengganti yang dimasukkan. Seperti Ciro Alves dan Fred sebutuhan keduanya punya peran bagus dalam terciptanya gol-gol Persib di babak kedua. Kami cukup beruntung karena seluruh pemain menyerang kami bermain dengan bagus. Bisa dilihat tadi Edo bermain fantastis di babak pertama dan saya menggantinya dengan Ciro. Ciro juga bermain bagus. Hal bagusnya adalah kami punya beberapa opsi dan pemain yang masuk bermain bagus dan mencetak gol kami bermain untuk tim. Karena bisa dilihat tadi tidak ada pemain yang bermain individual, semuanya fantastis. Ujar Hodat